Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rakan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan sharing Membuat animasi lampu pijar ini Dengan konsep IK atau inverse kinematic Materi ini sebenarnya materi lanjutan dari materi sebelumnya Yaitu forward kinematic Dengan contoh cacing Mungkin buat rakan-rakan akan kurang familiar dengan istilah ini Tapi insya Allah dalam konsep animasi Kita akan sering mendengarkan istilah ini Nah bagaimana perbedaannya penjelasannya IK dan FK Inverse kinematic dan forward kinematic Kita akan membuat contoh yang insya Allah rakan-rakan akan faham Dengan penyampaian yang kami sampaikan Baik kita akan tampilkan dari arah depan Kita tambahkan tulang atau objek tulang Di sini kita akan tampilkan Dropout display-nya in front Dan juga name-nya atau namanya Lalu kita grab di sungguh X Ya Di sini kita akan menambahkan objek ini Menjular ke atas Klik edit mode Klik edit mode Klik kepalanya ini Lalu kita tekan E atau untuk extrude Sungguh Z Extrude Z Extrude Z Extrude Z Extrude Z Ya seperti ini Lalu kita kembali lagi ke objek mode Dan di sini namanya armature Kita kasih nama armature FK Ya Kita akan duplikat Tick D Grab di sungguh X Dan kita beri nama armature IK Ya Oke Kita Akan membahas perbedaan FK ini Yang kita akan membahas Dan ini nanti akan kita bahas juga IK Oke Kita lari di post mode Kita mulai Memperadakan Mempraktekan Apa itu FK Ya Forward kinematic Kalau kita Klik Bone nya ini Tulang nya ini Rotate Maka seluruh Tulang yang ke Depannya itu berpengaruh Tuh Ya Ingat membuat cacing ya Seperti itu Jadi forward kinematic Ke arah depannya Yaitu berpengaruh Berbeda lain dengan IK Atau inverse kinematic Ya Kita kembali ke objek mode Inverse kinematic ini adalah Ketika kita objek kita Yang ini Kita Gerakan Maka Tulang-tulang di belakangnya itu Akan bergerak Dan berlawanan arah Seperti itu Nah Di Inverse kinematic ini Kita perlu menambahkan Objek Pegangannya Ya Supaya Sebagai Patokan Nah Kalau mungkin Kalau Rangka manusia itu Antara kaki Lutut Ya Dan pinggul itu Mungkin itu sebagai Panggulnya Pinggulnya itu Sebagai Porosnya Nanti kita akan Jelaskan Dengan animasi ini Ya Kita Tambahkan Tulang Di Ini saja Ini gak bisa jenis kaki Kalau ini Panggul atas Ya Kita extrude X Ya Nah Nah Kita Perinama Tulangnya ini Itu Apa Panggul 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 Seperti ini Dan kita Lepaskan Panggul Atau Tulang Panggul ini Supaya Tidak terpengaruh Apa Namanya Dipengaruhi oleh Tulang yang Ini Misalkan Contoh Kalau kita Belum Kutuskan Belum Apa Namanya Clear Parent Ketika kita Rotate Maka dia Akan Mengikuti Ya Ibatkan Kalau kaki Kaki gerak Ini kan Panggulnya Enggak Bergerak Cara Semuanya Ya Tapi Kita bisa Menggerakkan Panggul itu Juga bisa Menggerakkan Juga Ke Seluruh Kaki Ya Seperti itu Kita Lari Di edit Mode Kita Clear Parent Dulu Control D LTP Parent Ini Sudah Lepas Lalu Kita Push Mode Nah Kita Mulai Mengatur Bone Atau Tulang Yang Mendekati Panggul Ini Kita Lari Di Bone Constraint Properties Klik Add Bone Lalu Klik Inverse Kinematic Atau Dengan Cara Lain Control Save C Ya Dan Bersamaan Maka Dia akan Mengeluarkan Ad Constraint Inverse Kinematic Juga Ya Misalkan Kita Lihat Disini Inverse Kinematic Langsung Berubah Warna Berubah Warna Target 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 Yang Berpengaruh Adalah Tulang Maka Kita Klik Target Tusunan Tulang Ini Armager Aik Bukan Yang Armager Fk Yang Berikutnya Bone Bone Ini Adalah Tulang Apa Yang Mempengaruhi Itu Panggul Maka Ini Berubah Warna Bone Ini Panggul Sebagai Pengaruh Yang Terpengaruh Adalah Yang Ini Kebawah Full Target Nanti Kita Akan Jelaskan Penggunaannya Seperti Apa Literasi Kita Jangan Kita Pakai Sand Length Panjang Pengaruhnya Dari Bone Ini Berapa Banyak Tulang Al Nol Berarti Belum Diberikan Informasi Berapa Jumlahnya Kalau Kita Grab Maka Seluruh Tulangnya Pun Akan Bergerak Tapi Kalau Misalkan Kita Klik Lagi Kita Isikan Tiga Tulang Satu Dua Tiga Apa Yang Terjadi Grab Nah Dia Akan Pengaruh Satu Dua Dan Tiga Seperti Itu Rakan Akan Kalau Kita Merubah Line Line Jadi Penjelasan Singkatnya Seperti itu Perbedaan Antara Yang F K Dan Juga Yang I G Yang Ini Ya Ada pun Tadi Call Target Yaitu Sebuah Poros Yang Dimana Kalau Misalkan Kita Gerak Dia Akan Lari Kesegera Arah Atau Tidak Teratur Ya Kalau Kita Gerakan Disini Dia Berubah Kesini Seperti Itu Kalau Kita Memberikan Call Target Maka Dia Ke Bagaimana Lutut Kita Lutut Kaki Kita Yang Gerak Itu Depan Belakang Dan Juga Bisa Menyamping Dengan Arah Yang Sudah Kita Tentukan Misalkan Kita Langsung Saja Ke Praktiknya Saja Ya Caranya Kita Harus Menambahkan Target Lagi Target Lututnya Ya Kita Bukan Di edit Mode Kita Berikan Lutut Di daerah Mana Ya Ini Aja Extrude Disumbu X Ini Kalau kita Lepaskan Ya LTP Clear Parent Red Disum X Saja Lampas Seperti Ini Ya Mode 6 Ini Kita Beri Nama Poros Atau Lutut Lutut Ya Itu Nah Lutut Itu Kan Kalau kaki Kita Kan Tidak Lurus Ada Tekuk Sedikit Ya Karena Kalau Misalkan Lurus Seperti Ini Tidak Dituk Sedikit Si Blender Ini Kita Grab Grab Panggul Ini Grab Ini Belum Dikasih Perintah Ya Kalau kita Tidak Tekuk Di Tulang Ini Kita Lihat Kalau target Tetap Tulang Armager IK Ini Bone Kita Pilih Yang Lutut Nah Misalkan Ini Belum Ditekuk Yang Tulang Ini Maka Kalau kita Grab Dia Tegak Lurus Seperti Ini Dia Hanya Muter Rotasi Saja Ketika Mendekati Si Lutut Ini Nah Itu Karena Kita Tidak Memberikan Perintah Tekuk Atau Objek Itu Belum Tekuk Sedikit Kalau Kita Tekuk Kita Lari Di Edit Mode Yang Ini Grab Di Sumpu X Seperti Ini Saja Ya Kalau Kita Pergi Lagi Di Post Mode Ini Lari Masuk Kanan Ya Perhatikan Tadi Ya Kita Hilangkan Perintahnya Dulu Seperti Ini Sedangkan Kalau Kita Kasih Perintah Fall Targetnya Itu Armater AK Atau Kita Ini AK Ini Dan Bone Adalah Lutut Ini Maka Justru Malah Larnya Kesini Nah Untuk Mengatasi Ini Mudah Rakan Rakan Tinggal Kita Rubah Pole Angle Nya Lihat Dari Pici Atas Ya Lutup Tengah Disini Ya Harusnya Kan Tadi Disini Kita Bisa Anglenya Kita Rubah 80 Mungkin Ya Ya Seperti Itu Sesuai Dengan Apa Yang kita Inginkan Maka Ketika Kita Gerakkan Nah Itu Dia Depan Lakang Rakan Rakan Ya Dan Ini Lututnya Ini Ya Sudah Bisa Membayangkan Ya Fungsi Dari Si Tulang Tulang Ini Lutut Dan Panggul Ini Nah Langsung Kita Praktikan Di Objek Lampu Kita Kembali Ke Objek Mode Kita Hapus Saja Sekarang Kita Beri Tulang Ya Objek Mode Di Kursor Sudah Disini Kita Sip A Mature Lalu Kita Beri Nama Dan Tampilkan Di Depan Seperti Ini Edit Mode Kita Atur Posisikan Supaya Presisi Saja Seperti Ini Lalu kita Extrude Lalu kita Extrude Lagi Ini Kita Extrude Lagi Yang Berikutnya Ada Tulang yang Ke arah Sini Kita Duplikat Aja Dari Pone Ini Sip Sip D Lalu Ini Kita Grab Di Sumbu Z Lalu Kita Beri Nama Dulu Pogas Kawa Ya Kita Duplikat Sip D Kita Rotasi Rotasi Y 1080 Grab Z Seperti ini Grab Sumbu Z Seperti ini Ini kita Beri nama Pogas Atas Ya Yang berikutnya Kita Coba Parent Kan Artinya Ini seperti ini Tekan-tekan Grab Kita Rotasi Kita Rotasi Ini Pogas Atas Bawah Ini Belum Terikat Ke Tulang Ini Kita Parent Kan Dulu Ini Tekan Shift Klik Object Ini Ctrl P Ctrl P Disini Object Klik Artinya Kalau kita Rotate Kita Ulangi Supaya Ini Ngikut Si Pegas Ini Kalau kita Rotate Ini Supaya Ngikut Maka Kita Klik Di Edit Mode Klik Yang Pegas Atas Kita Klik Shift Klik Yang Object Ininya Lalu Ctrl P Kita Pilih Yang Keep Offset Artinya Kalau kita Gerakkan Di Post Mode Nah Dia Mengikuti Seperti Itu Sekarang Tinggal Yang Pegas Ini Atas Kita Klik Edit Mode Lalu Tekan Shift Tahan Klik Object Ini Ctrl P Keep Offset Sekarang Kita Cross Check Dulu Rotate Sudah Rotate Nah Supaya Tampilannya Ini Pegas Atas Bawah Ini Saling Menyatu Kita Bisa Menambahkan Apa Namanya Instruksi Constrain Yang Klik Ini Lalu Klik Yang Dem Track Saling Terikat Track Target Target Di Sini Kita Pilih Target Yang Hermature Tulang Ini Dan Bone Adalah Pegas Atas Seperti Itu Akan Berubah Warna Lalu Sekarang Gantian Yang Pegas Atas Ini Head Bone Dan Track Target Adalah Di Tulang Ini Armature Bone Ini Pegas Bawah Ya Maka Ketika Kita Tidak Kan Ya Saling Menyatu Seperti itu Saling Mengikat Ini Sudah Sekarang Kita Beri Engsel Apa Namanya Engsel Beri Panggulnya Ya Sebagaimana Yang Tadi IK Kita Harus Menambahkan Tulang Lagi Hit Mode Yang Disini Saja Akan Extrude Sumbu Z Saja Ini Bone 4 Kita Beri Nama Panggul Juga Biar Gampang Dipahami Panggul Dan Kita Lari Di Post Mode Kita Edit Mode Dulu Kita Keluarkan Dulu Panggul Ini Tulang Panggul Ini Supaya Tidak Terpengaruh LTP Sudah Lepas Di Post Mode Kita Klik Tulang Sebelum Panggul Ini Kita Constrain Inverse Kinematic Target Nya Adalah Air Matcher Bone Nya Yang Mempengaruhi Adalah Si Panggul Fall Target Nya Kita Belum Gunain Saja Yang Pengaruh Ini Adalah Dua Tulang Saja Yang Yang Ini Dan Ini Kalau Yang Ini Kan Mengikuti Tulang Yang Ini Juga Kita Klik Dua Kita Gerakkan Ya Seperti itu Sudah Kecap Insyaallah Kabarakullah Nah Sekarang Tinggal Kita Tempelkan Tulang Ini Ke Body Object Yang Apa Yang Ini Pegas Ini Ini Kalau Ini Kan Baru Ke Tulang Ya Rekan Rekan Baru Tulang Objek Belum Nempel Ke Tulang Kita Sekarang Saatnya Menempel Nempel Nah Kita Rubah Dulu Bentuk Tulang Ini Ke Stick Saja Yang Seperti Ini Ya Oke Sekarang Kita Mulai Menggabungkan Object Modul Ya Kita Klik Ini Dan Ini Ya Lalu Tekan Apa Ini Sudah Ya Lalu Kita Save Tekan Save Tekan Klik Yang Tulang Ya Lalu Kita Pilih Yang Post Mode Sudah Di Post Mode Lalu Kita Klik Yang Bone Ini Atau Yang Tulang Bawah Ini Lalu Kita Tekan Ctrl P Kita Pilih Bone Ini Materi Yang Awal Macer Selanjutnya Kembali Ke Object Mode Sekarang Kita Cek Dulu Post Mode Grab Sudah Sudah Menyatu Antara Object Dengan Tulang Sekarang Kita Lanjutkan Ke Object Yang Lain Kembalikan Object Mode Klik Tulang Ini Dan Klik Si Apa Ini Poros Object Ini Lalu Ekan Shift Klik Object Tulang Lari Di Post Mode Dan Kita Klik Object Tulang Ini Ctrl P Font Coba Kita Dekatkan Dulu Sudah Menyatu Ya Rekan Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Object Mode Yang Pegas Object Ini Akan Shift Klik Tulang Ini Di Post Mode Kita Klik Tulang Pegas Atas Contro P Font Maka Ketika Kita Gerakkan Sudah Menyatu Oke Kita Samakan Semuanya Ini Tadi Member Object Mode Ini Ikut Juga Ini 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 Mode Ini Contro P Font Lalu Object Mode Lagi Object Ini Ekan Shift Tulang Post Mode Klik Ini Contro P Font Oke Ini Klik Ini Di Post Mode Contro P Font Objek Objek Yang Ini Pegas Atas Kita Shift Tulang Post Mode Tulang Pegas Contro P Font Oh Ini Juga Ikut Ya Ini Ikut Bertulang Post Mode Kesini Contro P Font Tinggal Yang Terakhir Lampu Ini Tensif Post Mode Kita Klik Yang Ini Tulang Lampu Contro P Font Oke Sudah Semuanya Coba Kita Cek Dulu Tulang Di Post Mode Set Ya Sudah Sudah Ya Kalau Misalkan Wah Ini Kalau Lampu Kan Susah Kayak Gini Ya Miring Kanan Kiri Ya Itu Bisa Diakali Dengan Tadi Tulang Lutut Tadi Atau Kalau Kita Tidak Perlu Banyak Pergerakan Di Penambahan Tulang Kita Bisa Mengedit Menambahkan Edit Tekan End Mengeluarkan Di Post Item Ini Kita Bisa Melok Di Sumbu Z Coba Ya Grab Tuh Mau Grab Sumbu Y Bisa Grab Sumbu X Juga Ini Bisa Ya Bisa Misalkan Kita Yang Y Saja Grab Ini Masih Bisa Lari Kemana Mana Tapi Kalau Kita Disumbu X Coba Grab Masih Bisa Lari Kemana Mana Tapi Kalau Sumbu Z Ini Atas Bawah Atas Bawah Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Animasikan Saja Rekan Rekan Sekalian Ya Di post Mode Ya Di frame 1 Kita Tekan I Location Saja Kalau di frame 50 Kita Grab Di sumbu Z Atau Grab Aja langsung Tiba Bisa Seperti itu Tekan I I Location Location Balik Lagi Grab Ini Nanti Location Kita Patien Saja 101 Frame Saja Coba Kita Aktifkan Nah Seperti itu Rakan Rakan Ya Semoga Bermanfaat Barat Allah Fik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I I P Terima kasih.